Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Ya, kalau sudah membuat muka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tentunya di-share. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman atau muselidik anak SMA sejian Indonesia kelas 12. Kali ini kita membahas tentang demokrasi Pancasila dan perkembangan politik ekonomi masa Orde Baru dan Reformasi. Kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya, di video saya juga ada, di Youtube saya. Itu tentang perkembangan politik ekonomi masa awal kemerdekaan sampai dengan demokrasi terpimpin. Yang kita bahas kali ini adalah masa perkembangan politik ekonomi masa Orde Baru dan Reformasi. Nah, di sini ada gambar Bapak Haji Muhammad Soeharto. Ini dengan Presiden B.J. Habibie. Waktu itu sebagai wakil presiden. Apa yang terjadi? Kita bahas secara singkat. Oke. Ini penyataan penggunaan dari Bapak Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1968. Bagaimana sejarahnya? Kita lihat. Oke. Yang pertama, demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru ini masa dipimpin oleh Presiden Soeharto, Presiden kita kedua. Walau Orde Lama itu di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, di pertemuan sebelumnya tentang disintegrasi bangsa Indonesia, di situ ada pemerintahan G30 SPKI, sudah saya jelaskan. Nah, berlangsungnya pemerintahan Orde Baru ini di Indonesia diawali sejak terjadinya G30 SPKI yang menewaskan beberapa pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Seperti ada Jenderal Ahmad Yanni, kemudian ada perwira PRT Ndean. Perwira-perwira tersebut yang meninggal, kemudian sebagai bentuk penghargaannya, bahkan nama-nama jalan itu diberi nama pahlawan revolusi sesuai dengan peristiwa G30 SPKI tersebut. Kemudian G30 SPKI ini berhasil diatasi oleh Soeharto selaku Panglima Kostrat, yaitu Komando Strategis Angkatan Darat. Nah, di sini pembacaan sumpah Jabatan Soeharto sebagai Presiden RI pada tahun 1968. Kemudian Soeharto bertindak mengatasi gerakan G30 SPKI tersebut berdasarkan surat perintah 11 Maret yang ditandatangannya oleh Presiden Soekarno. Pada 27 Maret 1968, NPRS kemudian mengangkat Soeharto menjadi Presiden dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu. Soeharto menamakan masa kepemimpinannya ini sebagai Orde Baru. Kemudian, di masa demokrasi Pancasila masa Orde Baru ini, Presiden Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murung dan konsekuen. Pembangunan direncanakan secara bertahap melalui repelita, yakni rencana pembangunan 5 tahun. Jadi per 5 tahun itu ada rencana ya. Nah, kemudian demokrasi Pancasila, ini pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi, berdasarkan hukum gitu. Kemudian pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Pemiliran umum ya. Kemudian penghargaan terhadap hak asasi manusia serta adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Kemudian, demokrasi Pancasila juga, semua aturan dasar harus dilandasi oleh pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden berkuwajiban melaksanakan keputusan-keputusan MPR dan bertanggung jawab kepada sidang umum MPR. MPR membagi kedaulatan kepada lembaga negara selain Presiden dan DPR, antara lain MA dan DPK. Kemudian, demokrasi Pancasila-Masalah Baru ini juga melakukan pembubaran PKI. Penyederhanaan partai politik, pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan, serta peran ganda atau duit fungsi abel. Kita ke sini dulu. Pembubaran PKI. Nah, berdasarkan ketetapan MPR nomor 24 dari seminggu MPRS dari seminggu tahun 1966, PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terarang di seluruh Indonesia. Maka sampai sekarang ya. Ini gambarnya nih. Rakyat tuntut bubarkan PKI. Kemudian, penyederhanaan partai politik. Waktu itu partai politik ada cukup banyak, kemudian disederhanakan menjadi tiga partai politik. Ada P3, Golkar, dan PDI. Nah, partai persatuan pembangunan atau P3, ini partainya, merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama, NU, Parmusi, Perti, dan PSDI. Kemudian, partai demokrasi Indonesia, ini PDI, merupakan gabungan dari partai nasional Indonesia, PNI, partai katolik, partai murba, tipti, dan parkindo. Kemudian ada golongan karya. Nah, ini disederhanakan ya, menjadi tiga partai. Kemudian, pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Masa Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu secara berkesinambungan atau berkelanjutan secara terus-menerus sebanyak enam kali. Mulai tahun 1971, 1977, 82, 87, 92, dan 97. Asas luber, yaitu akronim dari langsung, umum, bebas, dan rahasia, singkatannya ya, dilaksanakan secara luber pemilihan umum tersebut. Golkar selalu memenangkan pemilu. Lalu disini juga disebutkan ada yang namanya perang ganda atau dui fungsi ABRI. ABRI ada juga yang mengatakan dui fungsi ABRI ini adalah ABRI waktu itu selain menjaga keamanan, dia juga bisa memiliki kekuasaan. disini ABRI secara organisasi berkuasa atas sipil dan juga menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti posisi menteri, gubernur, dan bupati. Kemudian disini dilakukan juga pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, P4. Pancasila ini ditatar di seluruh lapisan masyarakat Indonesia gunanya agar tidak ada ideologi selain Pancasila, tidak ada lagi PKI dan lain-lain. Jadi disini ditetapkan P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kemudian di politik luar negeri kita juga, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Kemudian Indonesia juga membangun hubungan bilateral dengan Malaysia dan membekukan hubungan Tiongkok karena peristiwa G30 SPKI. Seperti itu ya. Nah, ini hubungan diplomatik RI, praktis terhenti hubungan RI dibekukan, ini karena ini. Selanjutnya, yang saya tadi bilang apa itu repelita, mesti ingat? Sambil minum air putih ya, guru. Semoga tangan kanan ini, guru. Betul sekali. Rencana pembangunan 5 tahun, repelita. Ada repelita 1, 2, 3, 4, dan 5. Di repelita 1, di tahun, di mulai 1969 ini fokusnya untuk iklim usaha, investasi. Kemudian repelita 2 dan 3, disini difokuskan di mulai tahun 1974 sampai 1984. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, pemerintahan pembangunan, dengan penekanan pada sektor pertanian, serta industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Kemudian di repelita 4 dan 5, tahun 1984 sampai 1994, pasti belum lahir kali ya. Saya, rahasia ya. Ini mempertahankan pembangunan sektor pertanian, pembangunan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, pengolahan hasil pertanian, dan industri padat karya. Di sini ada sektor pertanian, makanya di sini ada disebutkan Indonesia menjadi macan Asia waktu itu ya. Kemudian, ada dinamikanya, pada masa Kabinet Pembangunan ke-7, awal March 98, kondisi bangsa dan negara Indonesia mulai memburuk. Demikian juga kondisi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Mereka mengakibatkan hancurnya fundamental perekonomian di Indonesia. Lalu, iklim bisnis lesu hingga 16 bank itu dilikuidasi pada akhir tahun 1997. Kemudian terjadi krisis. Di mana-mana ya? Krisis ekonomi membuka tabir tentang penyimpangan bisnis perbankan nasional. Ternyata, perbankan nasional dimiliki oleh kelompok-kelompok penusaha untuk mendapatkan kredit dengan bunga yang ringan. Lalu terjadi juga terpraktek KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, krisis ekonomi saat itu menjadi sulit diatasi, diikuti juga dengan krisis politik, krisis hukum, hingga melahirkan krisis kepercayaan. Seperti itu. Nah, saya belum ke sini dulu. Nah, kemudian muncul agenda reformasi, yakni mengganti Presiden Soeharto sebagai Presiden RI, menghapus di fungsi ABRI, lalu penagakan supermasi hukum, kemudian melakukan amenemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memberi otonomi daerah yang seluas-luasnya. Jadi daerah itu memiliki daerah otonomi, apa kekuasaan di masing-masing daerah itu bukan lagi sentralisasi, tapi desentralisasi. setelah daerah itu memiliki keunangan, memiliki otonom, diberikan namanya otonomi daerah. Ini kan ada namanya APBN, sekarang namanya APBDA. Kemudian ada lagi di sini membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisimum. Ini adalah agenda reformasi. Nah, setelah itu, rekan reformasi ini kan gerakannya yang menuntut perubahan untuk memperbaiki keadaan. Nah, krisis-krisis tadi, krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan yang mulai melanda Indonesia di awal tahun 1090-an merupakan bukti kesalahan patah pemerintahan Orde Baru. Akhirnya, di tanggal 21 Mei 1998, Bapak Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan kepresidennya dan menyerahkan kursi kepresidenan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Seperti itu. Setelah itu, ini juga gambaran langkah awalnya formasi. Jadi, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Ketetapan MPR RI nomor 10, garis miring MPR tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Ketetapan MPR RI nomor 11 tentang penyelenggaran negara yang bebas dari TKN dan korupsi-korupsi dan nepotisme. Kemudian, ketetapan MPR RI nomor 13 tentang pembatasan masa jabatan presiden. Karena waktu itu, di masa Orde Lama, Lugas Soeharto 32 tahun menjabat menjadi presiden. 32 tahun. Luar biasa. Kalau saat ini, Presiden Pak SB yang 10 tahun dan 2 periode. Dan Pak Jokowi yang 2 periode juga. Kemudian, amendement Undang-Undang Dasar 1945, 1-4 ini dalam pelaksanaan pemilu. Ada perubahan di Undang-Undang Dasar. Kemudian, ada ketetapan MPR RI nomor 7, MPR RI tentang pencaputan referendum. Inilah langkah-langkah awal dari reformasi tadi. Dari timbulnya krisis, munculnya gerakan reformasi. Seperti itu ya. Yang ada gambarannya itu, sekolah mahasiswa datang ke wilayah MPR-DPR, menduduki gedung, lalu menuntut reformasi atau perubahan keadaan yang lebih baik. Seperti itu, sempurna. Nah, kemudian, demokrasi masa reformasi. Nah, ini presiden ketiga, Bapak PGHB, ya, tahun 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, melakukan merekapitulasi perubahan, merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi beberapa bang masalah, yang bang masalah itu dilikuidasi, kemudian menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10 ribu, dan menimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyarakan oleh BNN. Setelah BGHB, ada Bapak Presiden Gusdur, atau Abdurrahman Wahid, tanggal 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001. Ini Bapak Gusdur, Presiden Gusdur. Beliau mencabut instruksi presiden nomor 14 tahun 1967, yang berisi tentang larangan kepada etnis Tiongkok untuk merayakan agama dan adat istiadat di depan umum, dan hanya boleh dilakukan di depan keluarga. Nah, di sini ya, seperti, orang-orang etnis Tiongkok itu ya boleh merayakan agamanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, Demokrasi Masa Reformasi, Megawati Suparnokutri, tanggal 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Ini, Ibu Megawati, menerbitkan dua undang-undang yang penting yang mengatur fungsi serta kewenangan TNI dan Polri yang terpisah. Yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia dan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jadi, kan dulu itu update jadi satu. Sekarang dipisah. TNI dan Polri. Seperti itu. Kemudian, Bapak Susilo Bama Yudhoyono ini 20 Oktober 2004 sampai Oktober 2014 dua periode mementuk sejumlah institusi hukum diantaranya Mahkamah Agung MA, Mahkamah Konstitusi MK, serta Komisi Yudisial KAY. Tidaksaalan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsilasi atau KPR. Nah, seperti itu ya. Singkat-singkatnya. Setelah itu, nah, terakhir, wah, Alhamdulillah gitu ya kalian ini. Terakhirnya, di dalam Ambenemen Undang-Undang Dasar 1945, ada penegasan bahwa sistem pemerintahan presidensial tetap akan dipertahankan dan diperkuat dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Jadi, rakyat memilih langsung. Bukan lagi MPR, sorry, bukan lagi anggota Dewan yang memilih presiden dan wakil presiden waktu itu. Nah, demikian pula dengan pengisian dalam kabinet yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara, Menteri-Menteri diangkat dan diberantikan oleh presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dan pemintaan kementerian banyak. Ada, ada Menteri Pertahanan, ada Menteri Pendidikan, ada Menteri Kelautan, dan lain-lain. Kemudian pembentukan pengubahan dan pembubaran Kementerian Negara diatur dengan pijak undang. Jadi, tidak bisa langsung memberhentikan secara setihak itu ada aturan. Kemudian Undang-Undang Nomor Ya, berdasarkan Undang-Undang ya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara keleluasan presiden dalam menentukan sepuluh kabinet menjadi terbatas. Undang-Undang tersebut secara tegas membatasi jumlah menteri yang tidak boleh lebih dari 30 tahun. Ya, itulah tadi secara singkat perkembangan demokrasi Pancasila dan perkembangan politik ekonomi di masa Orde Baru Santer Formasi. Sebelum materinya sudah saya jelaskan perkembangan politik dan ekonomi dari awal kemerdekaan, kemudian demokrasi liberal, kemudian demokrasi terimpin, kemudian sekarang sudah ada Orde Baru sampai dengan Reformasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di link-link Whatsapp FB agar teman-teman kalian bisa belajar sejarah baru. Terima kasih. Jangan kesehatan. Lupakan mantan fokus ke tujuan hidup cita-cita. Fikir selalu. Thank you. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.